Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ya kami dapat laporan dari masyarakat setempat yang sebenarnya tahu praktek itu sudah lama gitu ya. Tetapi tidak ada keberanian untuk mengungkap gitu. Tetapi beriringan dengan tertangkapnya yang bersangkutan dalam OTT KPK maka kemudian informasi itu disampaikan kepada kami gitu. Bahwa kami juga menerima informasi kerangkeng ini adalah untuk rehabilitasi narkoba gitu. Tetapi bahwa rehabilitasi narkoba itu kan sesungguhnya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengeksploitasi orang di pekerjakan secara semena-mena gitu ya. Di kelapa sawit, kemudian juga ada dugaan pemukulan gitu. Tidak digaji, kemudian diberi makan kurang, tidak ada akses keluar, tidak ada akses komunikasi. Itu kan bentuk-bentuk pembatasan gerak dan juga dugaan pelanggaran HAM gitu ya. Sehingga kenapa hari ini kita mendatangi Komnas HAM, mencari titik temu dan juga untuk agar Komnas HAM mengusut tuntas praktek ini yang katanya sudah berlangsung lama. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk aja. Serius, diaduk aja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!